Terima kasih Pemirsa, Anda masih di Female Zone, kita masih bersama Anila Tanzil. Nah, Taman Bacaan Pelang ini ternyata juga punya kegiatan baru, les membaca gratis. Ini gimana? Jadi, karena di Indonesia Timur itu kemampuan membaca anak-anak itu masih kurang. Jadi, misalnya per menit anak-anak di Jawa Bali bisa membaca 59 kata per menit. Nah, di Indonesia Timur itu hanya 29 kata per menit. Kurang dari separuh. Nah, pemahamannya juga reading comprehension di Jawa Bali 78 persen. Mereka bisa memahami kalau di Indonesia Timur itu hanya 46 persen. Jadi, karena melihat provinsi-provinsi di Indonesia Timur itu secara presentasi tingkat buta hurufnya paling tinggi se-Indonesia. Jadi, Taman Bacaan Pelangi bikin yang namanya les membaca gratis untuk anak-anak yang masih buta huruf. Nah, itu siapa yang mengajar? Nah, yang mengajar itu kita lagi-lagi kerjasama dengan sekolah. Jadi, guru-guru kelasnya itu mereka mengidentifikasi siapa murid yang masih buta huruf. Lalu, itu seminggu tiga kali mereka ikut les membaca gratis. Ini seperti ekskul berarti? Seperti ekskul. Nah, ini guru-gurunya mau? Guru-gurunya mau kita kasih insentif. Oh, dikasih insentif. Nah, ini lumayan ini ya? Karena juga gaji guru di daerah Pelosok itu masih banyak guru yang honorer yang sebulan itu gajinya hanya 300 ribu, 500 ribu. Jadi, kita kasih insentif, mereka juga lumayan kan? Dapat uang tambahan. Dapat uang tambahan dan juga anak-anaknya juga jadi tambah pintar, bisa langsung jadi baca, bisa membaca dalam waktu tiga bulan. Hasilnya memang ada peningkatan ya? Peningkatan. Dalam tiga bulan itu anak-anak sudah pada bisa baca. Sudah pada bisa membaca. Nah, tapi kan memberi insentif itu kan juga butuh biaya ya? Nah, ini soal donasi atau funding-nya ini tidak bermasalah? So far, so far bisa. Bisa diatur karena kita juga kerjasama dengan berbagai pihak. Ada individual donors, ada juga corporate donors. Dan semua dana ini kita atur untuk mendirikan perpustakaan yang baru atau untuk mendanai program-program kita yang lain. Seperti Les Membaca, misalnya. Mungkin perusahaan-perusahaan juga kan ada CSR-nya ya sekarang ya. Itu juga dimanfaatkan oleh Nila. Nah, kalau boleh tahu sekarang funding-nya sampai berapa Nila? Kalau per tahun kemarin sudah di atas 1M sih. Oh, sudah di atas 1M ya. Nah, ini ada rencana membuka Taman Bacaan Pelangi yang ke-40? Iya, rencananya, pokoknya rencana 5 tahun ke depan kita mau buka sampai Taman Bacaan Pelangi mudah-mudahan bisa ada 100 di 30 pulau di Indonesia Timur. Ini rencananya sampai tahun berapa ini, 100 ini? Itu visi 5 tahun ke depan. Visi 5 tahun ke depan. Target 5 tahun ke depan gitu ya. Nila, selain memang Nila membuka Taman Bacaan Pelangi, Nila ini kan juga seorang traveler ya, suka ke jalan-jalan kemana-mana gitu. Ada istilah yang diangkat oleh Nila itu Travel Sparks. Mungkin bisa Nila ceritakan sedikit nih hubungannya dengan Taman Bacaan Pelangi. Oke, Travel Sparks itu social enterprise pertama di Indonesia di bidang travel yang mengusung spiritnya travel with a cost. Jadi, sambil jalan-jalan, sambil berbagi dan seluruh profitnya Travel Sparks itu didonasikan untuk Taman Bacaan Pelangi. Jadi, aku bikin Travel Sparks juga untuk mensupport Taman Bacaan Pelangi supaya Taman Bacaan Pelangi bisa lebih sustainable. Jadi, harus ada lini bisnis yang memang mensupport kegiatan kita. Nah, Travel Sparks itu jadi kita intinya arranged holiday trip untuk teman-teman yang mau jalan-jalan ke Komodo, Labuan Bajo, Flores, dan sekitarnya. Nah, ini tripnya itu customized. Jadi, misalnya Mbak Rike sukanya diving atau sukanya trekking. Nanti itinerinya itu dikustomize sesuai dengan interestnya Mbak Rike. Kalau misalnya saya bilang, saya tidak mau trekking, berarti tidak dimasukkan trekkingnya. Dan ada kegiatan volunteering di Taman Bacaan Pelangi. Oh, itu wajib? Tidak wajib sih, tapi diimbau. Nah, itu ngapain tuh? Itu bisa. Ini jayang lanjut, saya jadi terparik nih soalnya. Bisa, selain Mbak Rike ikut bawa buku, Mbak Rike juga bisa cerita tentang profesi Mbak Rike sebagai presenter. Terus kayak, Mbak Rike asalnya dari mana? Misalnya, Mbak Rike asalnya dari mana? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Cerita di Sumatera itu ada apa aja sih yang kayak gitu. Dan Travel Sparks ini selain membantu Taman Bacaan Pelangi, semua orang yang terlibat di Travel Sparks itu adalah masyarakat setempat. Jadi mulai dari tour guide-nya, dari boat owners, boat crew, terus driver-nya. Itu semua masyarakat setempat. Dan mereka itu kita, istilahnya fee-nya itu lebih tinggi daripada kalau mereka membawa turis sendiri. Kenapa? Karena kita ingin mereka mendapatkan alternative income, tambahan. Supaya mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka, bisa membeli buku, stationery, dan pokoknya anak-anak mereka itu nggak boleh putus sekolah. Jadi Travel Sparks ini membantu masyarakat setempat. Jadi membantu local community dan juga membantu di bidang pendidikan untuk anak-anak di Indonesia. Dan juga membantu Taman Bacaan Pelangi pada akhirnya. Nah ini Travel Sparks ini dipromosikan di mana saja sih? So far baru lewat social media, lewat network, word of mouth gitu. Oke, link-nya apa nih? Mungkin ada pemirsa yang tertarik. Oke, kalau di website bisa travelsparks.co Travelsparks.co Terus Instagram dan Twitternya Travel Sparks ID. Travel Sparks ID. Tidak ada slash atau apa-apa lagi ya? Tidak ada, di Facebook juga ada. Di Facebook juga begitu ya. Nah, Nila ini kan juga punya jaringan yang cukup luas. Katanya juga tidak hanya teman-teman lokal, tapi juga teman-teman ekspat juga katanya juga membantu Nila ya terhadap Taman Bacaan Pelangi ini ya? Iya, iya. Jadi makanya namanya Taman Bacaan Pelangi karena berbagai orang dari berbagai negara, daerah gitu ya, itu membantu Taman Bacaan Pelangi. Dan kita juga di Taman Bacaan Pelangi selain ada program Les Membaca Gratis, itu juga ada program volunteering. Yaitu mengundang semua yang mau volunteering di Taman Bacaan Pelangi, boleh mau sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun. Itu juga bisa gitu membantu anak-anak di Indonesia Timur. Nila, kan ini semuanya 39 cabang di Indonesia Timur. Memang Nila mengkhususkan diri di Indonesia Timur atau nanti ada rencana ekspansi ke Indonesia Barat? Rencananya kita fokus di Indonesia Timur karena Indonesia Timur sendiri kan masih banyak ya, masih banyak pulau-pulaunya dan daerah-daerah pelosoknya itu memang masih banyak yang sulit dijangkau. Jadi memang kita mau fokus di Indonesia Timur. Fokus di Indonesia Timur, berarti 100 cabang nanti dalam nyaman tahun ke depan di Indonesia Timur. Kira-kira di mana aja sih? Pengen buka lebih banyak lagi selain di Flores, pengen buka lebih banyak di Papua, karena di Papua saat ini kita baru ada tiga, yaitu di Kota Mulia, di Puncak Jaya Widjaya, dan juga di Raja Ampat ada dua. Pengennya lebih banyak lagi di Papua, terus di Maluku, Ambon, Kepulauan Banda, dan sekitarnya. Selain ingin membuka 100 cabang Taman Bacaan Pelangi, apalagi Mimpi Nila? Kalau aku sih percaya pendidikan itu kan hak semua warga negara ya, dan juga akses buku itu hak semua anak-anak Indonesia. Jadi aku pengen, pokoknya semua anak Indonesia itu harus punya akses buku. Nggak hanya mereka yang di kota besar, tapi juga anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil, yang susah dijangkau, itu kita harus menyediakan akses buku untuk mereka. Itu yang mimpi aku. Mimpi. Kita akan doakan dan kita juga akan support Nila untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dan melek membaca. Amin. Terima kasih Mila sudah menginspirasi. Pemirsa nantikan sosok perempuan inspiratif lainnya di Female Zone episode berikutnya. Saya Rika Ambul pamit, Female Zone inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.